Berikutnya kita akan mengecek kompresi, kompresi dari mesin bensin ini ya. Ini standarnya kalau bensin 12-14 kg per cm persegi ya. Nah ini kalau di bawahnya makanya performanya kurang dan kalau di atasnya berarti mungkin ada kerak atau karbon ya yang tertinggal di pison ya. Kemudian kita membutuhkan alat ukurnya yaitu kompresi tester. Nah seperti apa bacaannya kalau saya berdekat ya. Ini di kompresi tester ini ada 3 skala ada bar, tengah-tengah kilogram, yang kuning ini PSI ya. Jadi bar, kilogram, dan pound square inch ya PSI. Nanti kita menggunakan kilogram ada 3 skala ada bagian pinggir, tengah, dan dalam ya. Karena kilogram bagian tengah berarti kita membaca di bagian tengah semuanya. Dari 4, 6, 8, 10, 12, 14 ya. Di bagian tengah semuanya. Kalau misalnya di jarumnya di 10 lebih satu trip, berarti 10 setengah. Insya Allah langsung bisa ya. Sekarang kita seperti apa penggunaan alat ukurnya? Yang pertama kita lepas busi ya. Dengan kunci busi sama racet. Kita lepas, tutup businya, lepas. Kita melepas 4 buah busi ya. Nah ini kalau arahnya, arahnya mau ngendori kalau belum, ya kita geser ya. Dan kalau mau memasangkan, kita tekan ini. Ya, lalu ngambil sedang ini. Oke, kita gerakan, lepas. Ke kiri ya, kiri berarti. Ini kiri berarti sana ya, sana kiri. Berarti dilihatnya dari atas ke kiri, tangan kita berarti sana. Nah, kita lepas sana. Jangan ke sini ya, usia ini malah pengancangan ya, pengancangan. Mudah aja. Nanti pakai bantuan. Oke, ini sudah ringan. Wah, ringan semuanya nih ya, businya. Ya, berarti keadaannya sudah ringan semua. Wah, mungkin ringan semuanya. Oke, kita lepas satu persatu businya. Oke. 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 kalau tangan kita susah kita bisa gunakan kunci T ya kunci T sudah susah atau pasangannya ini tapi kalau semuanya kita tarik ya ke atas lepas semuanya ke empat busi dan kita sekalian ukur selesai lepas sekalian ngukur Oke kita bersihkan businya Oke berikutnya karena kita ngukur kompresi kita pasang ya nanti pengukuran sampling aja ya yaitu di busi nomor satu ya kita pasangkan ke lubang busi kompresi ini untuk mencegah kebocoran ya kita bisa lepas tutupnya ini jadi biar udara yang terpomba atau tertekan nggak bocor ya bocor pasangkan ke lubang busi lampan aja karena jana ada silnya baru enggak setelah kencang pokoknya set aja Oke udah cukup kemudian kita akan menyalakan ya kita lepas dulu yang ini karena ini nanti memasihkan bunga plastik ya Nah kita lepas dulu kita ke starter sampai hasilnya diem ya tetap oke cukup ya oke cukup oke sekarang kita baca nih kita baca standarnya 12-14 ya ini berhenti di tiga belas tengah ya ini dua belas tiga belas tengah batini 13,5 kg cm persegi kompresinya berarti dalam kondisi bagus ya kemudian kalau mau buang tekanannya tinggal tekan ini ya kali ini berarti hasil ukur kita kompresinya adalah 13,5 kg cm persegi berarti dalam keadaan yang bagus kita buang oke seperti itu cara pengukuran kompresi pada mesin bensin Oh iya tambah lagi ya nanti jadi ketika ngukur kompresi itu gasnya di gas polnya jadi gas pol baru kita ngukur ya jadi jangan-jangan kita men-starter tapi gasnya masih nutup karena kan diharapkan udara yang masuk banyak ke ruang silinder maka sambil starter sambil kita gas pol tahan dan starter nanti baca berapa hasilnya oke itu udah makasih oke itu ya 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 ya